kita awali dulu dari recovery yang sudah kita bahas ya ada recovery ada macam tiga kemarin kalau tidak salah ya oke saya coba untuk set dulu oke yang kemarin yang pertama sudah kita bahas ada namanya cut loss atau switch atau cut loss atau stop loss cut loss atau SL ya biasa dikenal dengan stop loss yang kedua kemarin kita menggunakan averaging yang kedua menggunakan averaging kemudian yang ketiga ada namanya switch atau switching ya jadi yang pertama cut loss jelas kita batasi misalnya 500 400 1% 2% ya silahkan nanti sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing sejauh mana kita rela sejauh mana kita apa ya ikhlas membuang rugi itu yang jelas jangan terlalu jauh yang kedua dengan averaging yakni dengan menambah posisi baru ya baik searah maupun berlawanan arah yang ketiga adalah switch ya atau switching ya switching ini bongkar pasang jadi switch ini satu di satu dilepas kemudian ditambah satu ditambah jadi misalnya saya analisa marketnya turun saya menempatkan posisi sell ya misalkan saya menempatkan sell disana kemudian marketnya berbalik naik sehingga begitu naik ini pergerakannya sudah kita hitung kira-kira misalkan di angka 4 point atau 400 ya 40 pips nah disitu kita menempatkan posisi yang baru ya dengan melihat teknikal ini akan bergerak betul-betul bergerak naik maka namanya switch itu satu dilepas sehingga yang di atas itu kasih SL yang sellnya sell yang dibawah ini kita tutup di area jarak ini sementara disini kita bisa menempatkan posisi baru dengan buy nya ya jadi menempatkannya boleh langsung eksekusi langsung waktu itu di SL kemudian kita menempatkan buy juga boleh atau mungkin di awal ya kita tempatkan dulu buy stop di harga yang sama disitu nah bagaimana dengan lotnya karena ini sudah terbuang maka lotnya bisa sama bisa lebih tinggi ya karena yang sellnya sudah habis sudah tertutup maka kita bisa menempatkan posisi baru dengan dengan lot sama atau lebih besar kalau sama maka minimal di jarak yang sama juga untuk kita baru mengembalikan kerugian itu atau berada di angka 0 ya ini 400 berarti untungnya 400 surginya di awal 400 0 kalau lotnya sama kalau lotnya dinaikkan tentu akan bisa mendapatkan keuntungannya ya jadi ini kita misalkan menggunakan lotnya dua kalinya tentu ketika ketika jarak yang kita exit ini 400 sama sama 400 dari tadi close nya minus maka tentu kita bisa dapat keuntungannya ya kalau lotnya 0,1 yang pertama minus 40 yang kedua adalah plus 80 bedanya kalau suite ini ditutup dari awal jadi nanti eh bagaimana caranya mengetahui ya sekali lagi nanti akan dikombinasikan antara teknikal dengan manajemen resiko kalau kita enggak baca dua-duanya ya tadi mungkin bisa jadi kena terus mantul lagi sebenarnya kalau kena mantul lagi ya sebiasa contoh misalkan ya saya entry sale disini kemudian saya gunakan disini 400 saya SL disini kemudian saya buy disini kemudian tersentuh awis tersentuh balik turun lagi bagaimana ya sama yang ini dibatasi lagi dibatasi lagi misalkan di jarak 400 lagi atau lihat kondisinya kalau kena lagi bagaimana SL nya maka berhenti dulu berarti ada yang salah dengan cara membaca kita pasti disana jadi kalau sudah seperti itu pasti nanti cara membaca kita di awal itu sudah sudah di awal sudah hampir salah ya karena udah kalau udah baca salah maka yang terjadi nanti in outputnya juga sama outputnya salah inputnya salah outputnya juga salah jadi apa yang perlu diperkenai satu nanti teknikal yang kedua adalah pengalaman menerapkan manajemen resiko ini karena tadi bisa juga kita sudah hitung bisa juga kita sudah memperhatikan secara teknis secara teknikal tetapi masih saja kena dua-duanya ya sekali lagi kembali kalau sudah tersentuh berhenti dulu tenangkan dulu betul-betul kita harus menanangkan pikiran dulu kemudian nanti kalau ada waktu longgar lagi sudah mulai meredah kita lihat lagi betul-betul harus jeli lagi oke kita awali dulu dengan teknikal ya judulnya teknikal dulu kita mengawali bagaimana cara membaca candle secara mudah ya bagaimana cara mengenali karakteristiknya bagaimana nanti membaca secara seterhana ya kita masuk ke teknikal ini judulnya kita kasih teknikal jadi secara umum yang nanti kita analisakan adalah membaca pergerakan dan probabilitas yang mana lebih banyak berpeluang dari mana dari membaca secara candlestick dari candlestick atau istilahnya dengan press action kita menggunakan candlestick kita nanti akan bisa mengetahui ya arahnya kemana ini lebih dominan kemana sehingga kita harus bisa membaca candlestick ini ya candlestick itu komponen utamanya ada 4 ada O H L C komponen utama candle itu ada 4 O itu adalah open H itu adalah harga tertingginya low nya harga rendah C nya adalah close harga ter harga tutupan jadi dimanapun kalau kita melihat candle selalu ada 4 komponen utama itu ya kalau candle ini berwarna merah kalau candle ini berwarna merah maka tentu yang mendominasi adalah bearish yang mendominasi adalah seller kalau candle nya berwarna hijau berarti yang mendominasi adalah bullish ya jadi ini nanti kita akan baca seperti ini cara membacanya begini yang pertama kita lihat dulu open ya open nya dulu kalau candle merah itu open selalu berada di atas ini open nya disini sehingga penutupan close nya selalu berada di bodi yang bawah candle warna merah itu selalu candle ditutup dengan di bawah bukaan artinya candle ini adalah candle minus panah ke bawah jadi kalau kita melihat berita di TV nanti ada kurs dollar kurs euro kurs ponsterling atau indeks saham gabungan atau indeks itu akan kita lihat kalau dia panahnya ke bawah maka dia cenderung turun ya kalau turun itu berarti merah dia identik dengan warna merah berarti minus identik warna merah kalau turun panahnya menuju ke bawah kalau warna hijau berarti tanda panahnya ke atas warnanya hijau berarti positif atau ada growing ada penambahan ya kembali ke warna merah dulu candle merah selalu ditutup di bawah harga bukaan itu candle merah kemudian kalau ada sumbunya di bawah maka ini harga rendah low yang di atas itu high keempat ini nanti sangat berpengaruh di dalam membaca market ya keempat ini harus tahu ya kalau merah ini berarti ditutup di bawah artinya kalau ditutup di bawah maka prosesnya setelah buka ini naik dulu warna hijau dulu kemudian baru turun jadi warna merah kemudian sampai disini low nya setelah sampai disini ditolak lagi ke atas sehingga ditutup disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati